Pemerintah Kota Semarang melalui mensosialisasikan makanan pokok selain dari beras dan gandum melalui festival pendamping beras. Selain dinilai menyehatkan, wali kota Semarang juga berharap masyarakat dapat mengurami konsumsi beras di tengah tingginya harga beras saat ini. Festival pendamping beras yang dikelar pemerintah kota Semarang berhasil menyedot perhatian warga yang hadir di Car Free Day Simpang Lipa pada minggu pagi. Kelaran festival ini dikelar mengingat hingga saat ini harga bahan pokok yakni beras yang masih tinggi. Ada 114 peserta perwakilan dari berbagai instansi organisasi perangkat daerah dan stafolder terkait yang tentunya dengan menyajikan masakan olahan dari sejumlah bahan pangan alternatif seperti singkong, porang, jagung, sukun, talas, sorgum, dan lainnya. Bahan-bahan ini diolah menjadi makanan pendamping beras yang tak kalah lezatnya dan menyehatkan. Reaksi makanan dari bahan-bahan tersebut dapat menjadi inspirasi masakan selain beras bagi masyarakat. Wali kota Semarang Hefe Arita Gunaryanti Rehayu yang juga turut memasak menu hot dog dan hamburger dari bahan sorgum, serta memasak mie dari bahan ubi, mengaku langkah ini sebagai upayanya dalam mensiasati semakin mahalnya harga beras saat ini. Sehingga diharapkan masyarakat juga semakin mengenal makanan lain dari bahan selain beras. Banyak inovasi-inovasi dari makanan pendamping beras. Ada namanya dari sushi, juga dari singkong, kemudian tadi ada makanan-makanan yang lainnya. Yang tentunya ini akan bisa membangkitkan, bisa memberikan semangat kepada masyarakat, khususnya ibu-ibu. Bahwa dengan kenaikan harga beras, kelangkaan komoditi beras, tapi ternyata kita masih bisa melakukan diversifikasi, melakukan inovasi, membuat makanan-makanan tanpa beras atau tanpa terigu. Hasil masakan ini pun langsung lutes di servu warga yang ada di Car Free Day. Warga mengaku terinspirasi dengan festival ini dan kedepan akan mencobanya di rumah. Dengan adanya kreasi makanan pendamping tersebut, diharapkan masyarakat tidak ketergantungan dengan beras dan mampu mengurangi tingkat konsumsi beras. Valentania, Sumarang TV